oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salwin channel berada di pal 10 perempatan lampu merah kota baru kita kembali menjumpai satu unit pespa ekstrim yang terparkir disini inilah ciri khas pespa ekstrim bentuknya seperti ini wajahnya seperti ini tapi nanti lihat saja wawancaranya sejauh mana perjalanan mereka dan berapa lama perjalanan mereka hanya menggunakan kenderaan yang seperti ini ini pendepan tiga biasa satu ini tiga lihat setir setang ini peralatan kunci-kunci jika ada trouble sama salah dengan mesin ini pantu-pantuk melias makanya spare pack semua barangkali dalam ini ya mesin ada dua disini double dan ini ini tempat duduk aduh perjalanan yang begitu jauh begitu lama mereka sanggup duduk disini oke kita coba nanti mencari siapa yang punya pespa ini kota jambi mencari menyampaikan informasi kepada para penonton kita ikuti terus liputan ini Assalamualaikum Assalamualaikum maaf menganggu waktunya sebentar nih saya tadi lewat kebetulan pas ada lihat pespa ekstrim ini pasti ada adik-adik ketemu lagi karena kami di jambi ini kalau ada ini tetap saya kejar karena informasi ada juga yang mata-mata Pak Salwin ada pespa ekstrim di pas 10 kejar maaf namanya siapa? unyil om siapa? unyil unyil? iya onde unyil dari mana adik? Bogor om Bogor ini perjalanan dari mana? di sebelah dari Sabang dari Sabang? di P0 Aceh? iya masalah berapa orang teman-temannya? berlima om lima ya? pespanya? empat empat standaran 3 yang besar satu jadi yang ini dua orang yang besar yang itu satu-satu berapa hari perjalanan Aceh sampai Jambi? sudah setahun om pulang pergi pulang pergi satu tahun? dari Bogor waduh bersih kemarin dari Bogor perjalanan langsung ke Aceh sampai di T0 kembali lagi hampir satu tahun setahun kurang tidak jenuh ya? ha? ha? namanya juga hobi om hobi dari saudara juga kan jalan hmm jadi untuk tuh dari Bogor kemarin memang lima orang gitu campuran om campuran ya tidak ada dalam jadi ketemu-ketemu di jalan gabung gitu maksudnya berapa persaudara? empat om empat yang paling bungsu nih? iya hmm ikut-ikut dunia pespa ini sudah berapa lama? baru baru? berarti baru kali ini perjalanannya mesin saja om mesin mogok kehabisan minyak pernah di hutan pernah om jadi kalau kehabisan minyak kan tidak bisa jalan bagaimana itu? paling cari minyak enceran om berjalan jadi pespanya ditinggal dulu apa didorong? sambil dorong nanti ditinggal hilang lagi oke yang di sebelah ini adalah sahabat-sahabat pespa juga nih yang berdomisili di Jambi jadi beliau ini luar biasa nih kalau ada sahabatnya yang sedang parkir di Jambi dikejar dan tidak asing lagi kita selalu juga berjumpa dengan mereka-mereka yaudah deh begitulah kehebatan keistimewaan anak-anak pespa dilaturahimnya luar biasa walaupun sebelumnya belum kenal tapi sama-sama komunitas pespa ekrib mereka selalu bersama oke selanjutnya mau kemana kita nih? dari spare part dulu om benerin dulu ada masalah lagi ini ada berapa hari disini? baru kemarin sore iya kemarin sore ya karena setiap hari lewat sini memang tidak ada kemarin baru inilah kedemu apa yang rusak spare partnya? sepinya patah terus sepinya patah terus sebab itulah makanya lama perjalanan lebih 1 tahun bulan pergi tapi gitu pula yang jadi asik di bayi sendiri ini kamar ini pada tidur ya? barangkali ini tentang tanggapan-tanggapan masyarakat apa yang pernah dialami yang mengecewakan banyak om apa tuh? ada aja ada aja yang contohnya yang berbeda-beda sih om ada yang pandang kita meremehkan gitu ya? merendahkan ada yang lihat dari luarnya aja iya padahal kita enggak enggak kayak gitu menarakan tujuan kita sementara ini untuk selamanya cari kesenangan sedangkan niatnya juga pengen main-main aja om jajah melaturahim keteman apa penting kita enggak mencuri oke hahaha